Intro Aksi pencurian laptop di sebuah warung kopi di Kota Kediri terekam CCTV Pelaku nekat mencuri laptop penjaga warung yang sedang ditinggal sholat Video CCTV ini merekam aksi pencurian di sebuah warung kopi di Keluran Rejo Mulyo, Kota Kediri Dalam video ini terlihat pelaku masuk dari pintu depan warung yang tidak terkunci Pada saat itu penjaga warung kopi sedang menjalankan ibadah sholat Namun diduga karena terburu-buru, pintu depan warung lupa dikunci Sehingga pencuri tersebut dapat dengan mudah masuk ke warung kopi dan menggasak sebuah laptop Tidak hanya laptop, namun sepatu korban juga ikut dibawa oleh pelaku Gilang, penjaga warung mengatakan saat pencurian, warung dalam kondisi kosong karena sedang ditinggal sholat Usai sholat baru diketahui laptop dan sepatu hilang Kita mau berangkat jumatan, dimasukin ke kamar Nah, pas dimasukin ke kamar itu Sebenarnya sudah pada berangkat tinggal saya sama si temen saya satu Namanya Aska itu Kita berangkat emang hat-lat, habis itu kita tutup Nah, balik-balik disini tuh yang sampai sini duluan itu masnya itu Mas Nanda Sama Aska yang sama saya tadi berangkatnya Itu yang sampai sini duluan Nah, yang punya laptop itu kan terakhir nyampainya Yang punya laptop terakhir sampai sini, habis itu Dia bilang kalau laptopnya hilang, minta dilihatin CCTV Nah, di CCTV itu kelihatan siapa yang ambil Karena orangnya kan pakai masker saja, kelihatan Ada kenal gak mas kira-kira dengan pelakunya? Pelakunya? Kalau Saya, bukan orang sini Misalnya gak pernah kelihatan juga Berapa orang? Lebih disini ya mas ya? Gak pernah Gak pernah kelihatan Satu orang yang kesini itu Satu orang Kini, kasus pencurian tersebut telah dilaporkan ke pihak kepolisian Sementara itu, akibat pencurian tersebut Korban yang juga merupakan mahasiswa Harus kehilangan laptop yang biasa digunakan untuk mengerjakan tugas kuliah Dari kediri tim Baca ini melaporkan Jadi, terkambi CCTV video masih ya? Iya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya